Bali United boleh berbangga dengan meraih kemenangan atas PSMS Medan dalam lanjutan Liga 1 Indonesia di Stadion Iwayandipta, Sabtu, 24 bulan 3, malam. Satu-satunya gol Serdadu Tridatu dicetak oleh Stefano Lili Pali di menit ke-57. Di balik kemenangan itu, ada cerita lain yang lebih menarik ketimbang sukses tim Asuhan Widodo Cahyono Putra tersebut. Layaknya di Piala Presiden lalu, Abdul Rohim lagi-lagi mencuri perhatian. Ternyata, penjaga gawang andalan PSMS ini berhasil mencatatkan rekor penyelamatan di Liga 1 2018. Bali United tampil agresif dan melepaskan 11 tembakan ke arah gawang dan Rohim mampu menggagalkan sembilan peluang mereka. Kegemilangan Rohim ini mengingatkan kembali pada performa apiknya saat Ayam Kinantan mengalahkan Persib Bandung, PSM Makassar dan Persebaya Surabaya di Piala Presiden lalu. Melawan Persebaya, Rohim bahkan menggagalkan empat tendangan penalti dan menjadi pahlawan timnya. Seorang ilijas Pasojevic saja dibuat geleng-geleng kepala oleh Rohim karena tak kunjung mampu menjebol gawangnya. Gitu juga dengan Irfan Bahdim dan pemain Bali United lainnya. Meski gitu, Bali United beruntung dan menaklukkan keeper berusia 25 tahun itu lewat sepakan lili pali. Terima kasih telah menonton!